Sunyi sepi Tiada bermayang Alam nan inda Tiada artinya Tiada artinya Aku duka Fitnah mendatang Kasih yang suci Kutus terhala Wahai awal Bergulung putih Bawakanlah Penyambung kasih Angin Sampaikanlah Rintihan Kegung Angin Kegung Angin Kegung Kegung Adakah kanda gering Atau Bermudam hati Dengan adinda Cuma Kanda ingin Bersendiri Buat seketika Kanda Kanda menyembunyikan sesuatu Dari pengetahuan dinda Dinda dapat merasainya Kanda Beritahu Beritahu lah pada dinda Berasainya Dinda 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 serah jiwa Dinda serah jiwa dan raka Mungkin perlu mengambil masa Hati dinda belum boleh terluka Kanda Tapi keresahan dan kegelisahan Kanda Tiada pernah ada berhujungnya Jangan digusarkan akan diri Kanda 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 berfikir Akan tenang Kembali dari masalah bumi Dan kerajaan mereka Lihatlah Negeri Melaka yang sedang Terancam Rakyat berpecah Belah Penduduk-penduduk dan pedagang tamil Hanya berpihak kepada Pendahara Tun Ali Dan sebagiannya Berpihak kepada Adinda Tun Perak Yang berjasa pada Kanda dan seluruh Melaka Akibatnya Kedua-dua saudara Kanda Saling bermutuhan Serba salah Kanda dibuatnya Kanda Kanda Kalaulah Adinda Tun Perak Penyebab Angkara Kanda hukumlah ia Tapi Tapi Siasatlah dulu Kanda Takut pisang berpihak Kanda Cukuplah Apa yang menimpa Ayanda Seri Wak Raja Mati di racun Walaupun Naina Seri Dan Seri Bija di Raja Telah Kanda hukum atas perbuatannya Manakala Manakala Adinda Tun Perak Kanda berikan gelaran Paduka Raja Setara bendahara Adinda masih Lagi tidak dapat Melupakan peristiwa itu Kanda Kanda Ia Adinda 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 ingin minta ampun dari Kanda Mungkin Apa yang Dinda ingin usulkan ini Akan menambahkan lagi kegusaran Kanda Dinda ingin memberi buah fikiran Adalah sebaiknya Jika Kanda Memujuk Ayanda Tun Ali Supaya bersara Dan serahkan kembali Mohor Kerajaan Melaka Kanda sendiri sudah sedih maklum Tidak ada apa yang dilakukannya Pagi memajukan Melaka Lucutkan jawatannya Maksud Dinda Ia Kanda Dinda Cadangan Dinda itu Memang baik Tapi Ayahnya Datuk Seri Nare di Raja Tun Ali Bapa Saudara Kanda Malah Jasanya Membantukan Dinda Menaiki Tahta Melaka Amatlah besar Berat Hatikan Dinda Untuk melakukannya Biarlah Kanda memikirkannya Dan kemudian Kanda akan Menjemputnya datang ke istana Oh iya Tun Perak Kanda juga akan menjemput Tun Perak kemari Kerana Tun Perak Turut terlibat sama Kalau itu sudah kata Kanda Dinda terima Dinda cuma memberi buah fikiran Dan pendapat sebagai seorang isteri terhadap suami Keputusannya di tangan Kanda 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 Usalah berterusan bermuram durja sebegini Kanda Risau Dinda dibuatnya Sehingga kan Kanda sudah lupa untuk bersantap Kesihatan perlu dijaga Kanda Oh iya Kanda Bukankah Kanda telah memerintahkan Datuk Seri Amirta Untuk menjemput Datuk Seri Nara di Raja Oh iya Apa Kanda hendak buat Pada ayah anda Datuk Seri Nara di Raja nanti Kanda Tak dapat memikirkannya Apakah jalan Dan Apakah cara Ayuhai ke Kandaku Begini Kanda Bukankah Datuk Seri Nara di Raja Tun Ali Baru kematian isteri Jadi adalah sebaiknya Jika Kanda Mengurniakan seorang isteri buatnya Bagaimana Kanda Baik sungguh cadangan Dinda Tidak pula Kanda terfikirkan Mari Dinda Waris Sri Wakdi Raja Telah mula menguasai istana Mula-mulanya Anaknya Tun Kudu Telah menjadi Permasuri Melaka Dan kini Adindanya Paduka Raja Tun Perak pula Telah mendapat tempat di hati Raja Mereka telah pandai Menasihati Sultan Itulah sebabnya Datuk Itulah sebabnya Datuk dititahkan pergi menghadap Hmm Kalau tak silap hamba Sultan akan mempesarakan Datuk Dan menyerahkan jawatan bendahari kepada Tun Perak Kerana Tun Perak juga turut menghadap sama Datuk Tis Itulah kalau Sultan sudah gilakan perempuan Pertolongan kita selama ini Hendak dibuang begitu saja Datuk Haa Dan jasa kita sebagai orang tua Hendak dilupakan Nampaknya Datuk Ah Datuk Sultan anak saudara hamba Hamba tahu Sejauh mana Kuasa Sultan Sultan Bila saja melihat Wajah hamba Kelu lidahnya bila berbicara Hamba ini bapa saudara Sultan Apakah tergamak Sultan Muzaffar Shah Kalau Sultan berkeras Datuk Sultan berkeras Oh ya Hamba juga akan turut berkeras Dan hamba tidak akan mengikut telunjuk Sultan Buat Buat pengetahuan Datuk Kalau tidak pertolongan hamba Tak mungkin Sultan Muzaffar Shah Dapat menduduki tahta kerajaan Melaka sekarang ini Dan hamba juga Tidak akan menyerahkan muhur kerajaan Melaka Semudah itu Semudah itu Adakah itu balasan Sultan terhadap hamba Dato' Ya Dato' Dato' ada sebarang buah Fikiran yang boleh bersama-sama Berkongsi dengan hamba Maksud Dato' Ha 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan para pembesar-pembesar Melaka menghadap ke bawah duli. Ampun tuanku. Ayah anda ku Datuk Seri Nara di Raja Tun Ali. Tuanku. Jasa dan kebaktian ayah anda terhadap beta dan negeri Melaka amatlah besar. Beta amat sanjung tinggi. Tapi kini ayah anda telah tua dan tidak berupaya untuk membantu kerajaan Melaka. Jadi pada fikiran beta, muliklah kiranya ayah anda ku bersara dan menyerahkan moho kerajaan Melaka. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sembah patik harapkan diampun. Sembah derhaka ayah anda pokonkan. Tuanku. Walaupun ayah anda sudah tua, bukan bermakna ayah anda tidak boleh memberi kuasa. Ayah anda sudah berpengalaman dalam menjalankan tugas seharian dengan sempurnanya. Ampun tuanku. Kebaktian dan jasa ayah anda memang terlalu tinggi. Tapi kini semuliknya ayah anda bersara. Kerana biarlah tenaga muda sahaja yang bakal menguruskan hal-hal Melaka. Sebagai gantinya, ingin beta kuniakan setinggi-tinggi penghargaan kepada ayah anda. Daulah tuanku, hamba pacar yang tua lagi hina ini. Oleh yang demikian, segala kurniaan yang tuanku nak limpahkan pada patik-patik cung-cung tinggi. Tapi kurniaan apakah yang tuanku hendak kurniakan kepada patik? Ampun tuanku. Ayah Deku Datuk Seri Nara di Raja Tuan Ali. Tuan ku. Beta akan kurniakan apa sahaja. Walaupun sebuah negeri. Pintalah ayah anda. Asalkan ayah anda bersara dan menyerahkan mohon kerajaan Melaka. Ah, ayah anda ku Datuk Seri Nara di Raja Tuan Ali. Tuan ku. Bukankah ayah anda telah lama kematan isteri? Jadi, pada fikiran Beta, bolehlah jika Beta kurniakan seorang isteri sebagai hadiah istimewa. Tabi. Tabi.